Lembaga Dewan Pers menyelenggarakan workshop peliputan pemilu 2024 di Sulawesi Tenggara pada selasa 5 September. Kegiatan menghadirkan pemateri penyelenggara pemilu KPU dan bawah selu Sulawesi Tenggara, KPID Provinsi, anggota Dewan Pers, Tri Agung Kristanto, dan pembered beritajatim.com Dwi Ekolo Kononto. Peserta kegiatan adalah konstituen Dewan Pers dari organisasi sejumlah media di Sulawesi Tenggara. Diskusi workshop membahas seputar edukasi pemberitahan pemilu. Sesi pertama workshop tampil pembicara Ketua KPU Sulawesi Tenggara, Azril, Ketua Bawaslu, Iwan Rompobane, dan anggota Dewan Pers, Tri Agung Kristanto. Ketua KPU menyampaikan topik sistem pemilu yang mengatur tahapan dan tantangan pemilu. Ketua Bawaslu, Iwan Rompobane, menyampaikan dengan topik perlunya menghormati perbedaan pilihan dan jaga persaudaraan. Anggota Dewan Pers, Tri Agung, mengupas topik tentang pedoman peliputan pemilu. Posisi wartawan atau jurnalis itu kan posisi yang independen. Independen itu artinya apa? Independen itu artinya menjaga jarak yang sama dengan narasumbernya. Itu artinya kalau seorang jurnalis atau seorang wartawan menjadi calon anggota legislatif, ya dia non-aktif. Dalam peliputan pemilu dan demokrasi, Pers dituntut menjalankan peran edukasi melalui informasi yang proporsional tentang pemilu. Tujuannya agar masyarakat diajak berperan dan mengawasi tahapan persiapan, penyelenggeraan, dan peserta pemilu. Interaksi masyarakat dalam pemerintahan pemilu oleh Pers juga akan membantu melihat parameter tingkat kesuksesan persiapan jelang pemilu. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.